Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saran satu-satunya ada empat poin singkat semoga bisa bermakan kita langsung saja yang sudah kibur saran tentunya ini adalah kebahasan atau materi ini jadi bahas-bahas memahami ini tapi kita akan memahami itu besar besar itu kalau ini dari definisi istilahnya dari sana adalah sesuatu yang dapat diukur dan yang dapat dinyatakan dengan angka itu besar hasil dari pengukuran kemudian bisa dinyatakan dengan angka itu adalah termasuk besar kita mengetahui misalnya tinggi pohon misalnya 2 meter itu karena sudah diukur ada duanya berarti ada angkanya nanti ada meternya satuannya kita bahas satunya jadi yang namanya besar satu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu besar tetapi di masyarakat itu sering ada yang tidak ada angkanya misalnya berapa ukuran bajumu m ls itu padahal mls itu bukan tetapi itu tetap termasuk besar karena lms itu sudah dirangkum sehingga ada angka-angkanya angka-angka itu banyak sekali lingkar badan bagian karena apa bahu panjang lengan itu kalau kita baca satu-satu kan repot maka dari ukur banyak angka-angka ukur itu digabung menjadi satu itu smr itu alasannya jadi walaupun dia tidak angka juga termasuk besar jadi besaran itu ada dua ya ada besaran pokok selama ada besaran turunan besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau besaran yang tidak tergantung kepada besaran lain memang ditetapkan ada tujuh besar pokok panjang masa waktu suhu buat arus istrik di peserta sehaya dan bingung zat itu semua sudah ditetapkan urus satuannya panjang satunya meter simbolnya simbolnya yang itu satu meter kira-kira semangat yang kebanyakan atau kasir tinggi hasta orang dewasa atau apa karena kalau kita menggunakan satu meter sedikit hasta maka ya orang yang paling panjang tangannya panjang tangannya itu akan lebih panjang tapi kalau orang yang pendek ya lebih peteh satu meternya itu sejarahnya ada jadi satu meter tubuhnya sejarah satu kilogram juga memiliki sejarah satu sepon pemiliki sejarah satu detik itu diambil dari waktunya siapa itu ada keterkutuannya itu kalau standar panjang itu adalah kalau awal-awalnya dulu ada sejarahnya tinggal di internet eh dulu ada sebuah batang pelatina iridium yang disimpan di setres Paris itu itu jadi diumumkan ini adalah batang satu meter jadi semua orang dunia itu harus menggunakan satu meter batang ini yang dibakai dulu awal-awalnya tapi yang namanya batang pelatina kalau musim panas dia mengecil kalau musim panas dia memanjang jadi beda-beda dong satu meter itu musim panas beda satu meternya musim dingin beda maka itu tidak dipakai lagi kemudian ditentukan lagi lah satunya cara apa ada standarnya mungkin juga dengan waktu masa juga nanti tinggal dilihat lagi ya nanti dilihat begini itu besaran pokok ada tujuh besar tetapi ada dua tambahannya ada tujuh besaran pokok dan ada dua tambahan tambahannya itu apa sudut bidang datar dan sudut bidang ruang jadi ada tujuh besaran pokok dan tambahannya dua jadi berapa ya ya tujuh dan dua antara tujuh dengan dua tidak bisa disatukan karena yang dua tidak memiliki dimensi yang tujuh ada dimensinya jadi besaran pokok itu berapa ada tujuh tambahannya dua dua itu kenapa tidak bisa masuk ke tujuh karena dua itu tidak memiliki dimensi apa itu dimensi yang kita bahas nanti kemudian besaran yang kedua dua adalah karya pokoknya dua turunan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok jadi munculnya besar-besaran itu diturunkan dari bisa bisa diturunkan dari satu besaran pokok dua besaran pokok tiga besarnya diturunkan dari tenang tujuh ada tujuh besar pokok tadi dan dua tambahan atau kalau bahasa besaran turunan adalah besaran yang tergantung kepada besaran lain contohnya bisa ini saya mulai besaran pokok dulu ya ada panjang ada masa ada waktu panjang itu meter masa itu kilogram waktu itu sekolah ini besaran pokok jadi kalau besaran turunannya dan seterusnya ya kalau besaran turunan besarnya diturunkan dari ini besaran turunan contoh besaran turunan lalu misalnya adalah kecepatan kecepatan itu adalah meter per sekon jadi kalau kita lihat satu aja ini ada meter ada sekolah meter ini punyanya panjang sekolah ini punyanya waktu berarti kecepatan ini ada dua besaran pokok yang turun yaitu panjang sama waktu tapi ada dua jadi besaran turunan adalah besaran yang tertulukan dari satu atau lebih besaran pokok kalau misalnya puluming itu kan biasa tuanya adalah meter kubik meter pakat 3 ini meter itu punyanya besaran pokok itu besaran panjang tapi pakai tiga batinnya panjangin turun tiga kali satu besaran pokok tapi punya tiga kali saya kira gitu jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok masih banyak sekali besaran turunan misalnya ada kecepatan ada berumat ada gaya ada suhu kan ada daya ada ada masa jenis ada momentum ada yang pulang jadi cari lagi keperluan satuannya oke itu besaran itu adalah besaran pokok sama keungan selanjutnya adalah satuan kita berbicara masalah satuan Hai kalau kita memang kita mungkin pernah lihat pernah mendengar bahkan mengucapkan misalnya satu meter satu-satuan satu-satuan itu adalah suatu yang menggunakan sebagai pembanding jadi sebagai pembanding satu meter dengan saat 1 kg sama-sama satu tapi sama-sama satu tapi satuannya beda-beda kenapa tidak sama satu-satuan itu juga ada namanya kilometer kilometer satu kilometer sama dengan satu meter itu tidak akan sama walaupun sama satu tapi satuannya beda satuannya beda jadi satuan intinya ada sebagai pembanding di saat ada saat ada angka yang sama satu kilometer sama satu kan tidak sama-sama sama satu kenapa tidak sama satuannya beda jadi satu menggunakan sebagai pembanding jadi satuan jadi satuan itu kalau di jaman dulu ada istilahnya satuan tidak baku kalau sekarang adalah satuan internasional dipanjang itu sudah dipakai oleh secara internasional masa waktu itu masa itu masih ada di dalam satu gram-satuan itu semua adalah yang ditanggah itu sampai di sampai milimeter terlebih banyak secara internasional kalau jaman-jaman dulu di masyarakat itu menggunakan satu hasta satu tombak dua langkah tiga jengkal panjang misalnya berapa jengkal papanya ya 10 jengkal tapi kan kalau jengkal kan tak mungkin bisa pakai secara nasional jadi sekarang satu-satunya 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 bisa dikompersi bisa dikompersi habis lagi ada-ada-ada tingkatannya kompersi misalnya di dalam apa namanya tangga itu di dalam eh berlaku k GTA-100 dan meter kemudian millimeter segini kali-kongkrani kompersi persis someone selain saya kalau satu meter beberapa Centimeter atau satu kilo satu meter satu kilo kilometer berapa meter kalau naik ada lagi-lagi kalau turun di bali atau satu meter sentimeter ke senti berarti kan turun berapa kali 12 di galis kalau dua tim nolnya dua berarti satu kilometer berapa meter turun lagi nih satu dua tiga berarti kalau nolnya turun dua tiga kali penolnya tiga ke seribu satu kali seribu seribu tetap ayam naik ya misalnya 10 meter berapa kilometer-kilometer ini naikkan meter-kilometernya berapa di 123 berarti bagi seribu 1010 lagi 1000 kembali 0,01 kilometer ini namanya komporsi satu amper sudah gitu juga kilogram ekadbiran berang-berang sepon-sepon dan sebagainya kira-kira itu satu-satunya oke selanjutnya adalah dimensi dimensi itu apa tadi kami kiri awal-awal-awal video tadi besar pokok itu ada tujuh tambahan dua A2 kenapa tidak masih ketujuh karena tidak memiliki dimensi nah dimensi itu apa dimensi itu ya simbol simbol yang dari angka huruf yang diberi huruf di persegi simbol dari huruf-simpol satu huruf satu mesaran yang menggunakan huruf tapi di kurung persegi misalnya panjang itu hati dimensinya adalah kasih kurung persegi sebenarnya berasal dari kemudian apa namanya ke masa itu kan emas kemudian waktu itu bahasa inggrisnya waktu sentai kemudian ada apa namanya suhu itu kan desa derajat yang kita kasih kurung persegi selanjutnya ada kuat arus strik lagi caranya semuanya semua besaran pokok ada besarnya ini kecuali yang dua seduk bidang batar dan sederhana ini nanti dilanjutkan ya dari sekarang di Google Indonesia besaran pokok nah kira-kira fungsinya apa apakah hanya sekedar apa fungsinya ada fungsinya yang pertama adalah untuk melihat besaran itu apakah benar-benar sama atau tidak ada kadang sepintas namanya sama tapi dia tidak sama tapi namanya beda tapi biasanya kaitan karena sama ini jadi fungsinya pertama melihat kesamaan suatu besaran misalnya usaha dengan energi Hai ini usaha dan energi kan beda namanya tetapi kalau dari segi fisika apa tambahan isinya usaha akan ada apabila ada energi kita tidak mungkin memindahkan meja atau lemari yang bisa kalau energi kita tidak tidak ada jadi kalau ada usaha pasti ada energi misalnya kalau kita sudah ada belum sudah berusaha pasti dia sudah memiliki energi jadi mereka saling terkait tapi namanya beda usaha pasir energi Nah apakah usaha dengan energi sama atau tidak kita tidak bisa mengandai-andai ingat kerennya kita harus buktikan apakah usaha dengan energi kita coba buktikannya apakah energi sama nah jadi kalau nanti dimensinya sama maka sama kalau dimensinya tidak sama maka tidak sama ini fungsi yang pertama saya contohkan aja usaha plus energi usaha itu usaha itu kan rumohnya wfx usaha gaya dikali jarak atau pindahan sedangkan energi mau pakai energi energi potensial boleh atau kinetik boleh itu energi potensial aja setengah mp2 ini apakah dimensinya sama atau tidak gaya-gaya itu kalau nah salah menggunakan m kelin S Kim kg m.rhex pangkat 25 ini秒-meter이랑 kita lihat lihat dulu Nah ini ini masa inimeta masa kilogram ini kecepatan itu kecepatan ini kuadrat ini kalau kita turunkan dimensinya kilogram pengpunyanya masa dimensinya m meter per sekun meter per sekun maka dua meter itu panjang sepon yaitu T karena ini naik ke atas kita mengeluarkan kemudian ini adalah jarak meter lagi nih L ini kilogram ke masa berarti m meter-meter berarti yang naikkan KL juga ini kan di dalam tempurnya di luar nih pangkat dua ini juga sekon titik pangkat dua ini ini dibawah ya 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 dia nanginya berdua kita coba lakukan ini ML2-2 jadikan jadi ML2D-2 jadi usaha dimensinya adalah ML2D-2 energi ketak-ketak ini sama-sama jadi antara usahanya gitu sama Kenapa sama karena dimensinya sama momentum dan impul apakah sama jadi itu yang fungsi dimensi yang pertama jadi menentukan kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda dia berbeda tapi ini sama yang pertama itu yang kedua adalah eh melihat kesamaan besaran melihat ketepatan suatu persamaan apakah persamaan itu benar atau tidak itu benar atau tidak contoh misalnya rumus GLBB tp sama dengan PO plus A kali C nah rumus ini benar atau tidak jika dimensi lagi jika dimensi ini ini sama dengan mengikuti maka rumus itu benar atau lebih lanjutnya nanti kalian jadi sendirilah itu dua dimensi Oke selanjutnya pengukuran pengukuran itu apa sih mengukur jadi saya koseni proses ini mengukur mengukur adalah membandingkan kita bandingkan antara papan dengan spidol jadi berapa panjang papan ini 6 spidol dibandingkan antara papan dengan spidol itu intinya tapi sekarang sudah ada apa namanya alat kukur yang sudah akuratannya ketepatan sudah ada itu masing-masing besaran itu memiliki alat kukur yang berbeda-beda panjang Oh kalau panjang banyak sekali alat kukurnya ada netaran ada mikro agumen jangka sorong ada mikrometer sekruk dan lain sebagainya sedangkan kalau masa itu ada keimbangan atau daging kalau ada neraca neraca ohaus neraca lengan dua lengan tiga lengan merahkan yang kalau waktu mau bisa kita pengumpulnya bisa menggunakan jam harloji atau stopwatch kalau orang olahraga lain-lain stopwatch sedangkan kalau suhu kita menggunakan termometer jadi masing-masing besaran memiliki alat kukur masing-masing kita jelasin jelaskan tiga saja itu adalah panjang masa sama waktu panjang tadi ukuran panjang menggunakan yang pasorong-masing akan saya apa-apa cara kalau meternya tidak boleh aja ada cara menggunakan biasa menggaris biasa mistar netaran garis mistar kalau jangka sorong jangka ini sorong ini akan saya diselesaikan pakai jadil cara mengukur kemudian mikro notas kukur ini kalau masa itu bisa menggunakan neraca neraca ohaus neraca lengan bimbangan selanjutnya banyak nah ini mungkin yang perlu kita dibilaskan kalau bimbangan daging di dalamnya biasa mungkin saya merah calangan cara menghasilkan atau menghasilkan suatu berat menggunakan dalam calangan tiga lengan kah dua lengan udah kalau aku kita menggunakan jam atau parloji menggunakan stopwatch menghubur jadi dalam menghubur kita tentunya harus harus memperhatikan karena sering terjadi saat kesalahan dalam pengukuran bisa disengaja atau memang alatnya yang dipakai rusak jadi ketepatan dalam suatu mengukur adalah sangat penting itu ketelitian kadang-kadang satu orang mengukur benda yang sama itu beda-beda hasilnya Hai tidak isinya ada benar-benar ketepatan dalam pengukuran kalau kita mengukur misalnya mengukur berkali-kali itu kan ada di rata-rata kadang-kadang kita menurut lima siswa misalnya ukur benda yang sama ada yang 5,6 ada yang kamu lihat kalau sayawnih tidak mungkin memang orang-orang yang pasti ya orang-orang 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 orang-orang